Pilih cantik atau manis? Cantik Pilih hitam atau putih? Enggak, terlalu putih juga Pilih banyak cerita tapi baik Atau giam tapi Nggak ke dalam? Banyak cerita dong Pilih sahabat atau masyarakat? Macar Ada gak? Kriteria-kriteria khusus yang bakal lu terima Orangnya seperti apa? Mau kerja sama lu? Yang pertama pasti jujur, itu yang paling utama Yang kedua tanggung jawabnya Tiga mau belajar Itu yang paling utama Tiga itu Jujur? Saya menjawab Mau belajar Mau belajar Ah, role model itu siapa sih sebenarnya? Mungkin Jerry White Gila ya Sampai Subscribe, like, comment, dan share Apa? Raku Rio Wujud Official Berhenti Diri dulu sendiri ya Sekarang temanya Sekarang konsepnya gue ganti Gue podcasting semua Tama-tama gue yang hadir Di sini Yang menurut gue Kira-kira Layak lah Gue podcasting Oke Oke guys Oke guys Jadi kita sebelum mencukur apa Ini Harus kita kasih dulu Ini namanya Pesu leheran Pesu leheran Lepas saring Ini apa namanya Kip Sorry ya Belum hilang Karena dia Tepatnya Setengah Ala-ala ya Ini lampu tumpah diapain Baru? Sampingnya kemarin Gak oke banget Dikisnya Tapi agak Di GNA Ya betul Atasnya Gak usah Di potongan juga Oke Boleh lah Ujungnya Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol Sambil nge-record juga Orang dimana-mana tuh Handsetnya profesional Pake yang merk-merk Apa namanya Seremonik lah Macem-macem lah Gue apa Gue pake handphone Di sini Satu speaker Satu Apa namanya Jadi Oke Oke Boy Boy Lu sebelumnya Sudah pernah tau belum Channel youtube gue Sebentar Tinggal bentar Gue sampai jauh-jauh kemarin gue Toilet Nyambil air Oke Sampai sini Jadi Lu pernah liat channel youtube gue berarti Belum Belum Ya lah Karena kan Siapalah Gue gitu kan Hanya orang biasa Yang Apa namanya Yang Yang pengen Exist di dunia maya Kan selalu kemarin kan cukup Kita belum terlalu kenal ya boy Sekarang kita kenalan dulu Nama lu siapa boy Oh nama ku Aldi Aldi Asli itu Aldi Ya Itu nama apa juga Atau nama panggung Nama asli Itu nama panggung Nama asli Aldi Aldi gitu doang Nggak ada yang lainnya Oh nama asli Reza Rifaldi Reza Rifaldi Reza Rifaldi Panggilnya Aldi Nah Aldi Nah Aldi Gue denger-denger nih Kemarin kan lu pernah cerita sama gue Lu punya usaha Jalan Baju gitu ya Baju atau celana Atau pokoknya kayak semacam Pakaian gitu ya Pusana gitu ya Sudah berapa lama Jualan sih Udah dari SMA Maksudnya jualannya itu Pakai outlet Atau Cuman online Atau Outlet ada Cuman ya Ramen online sih Sejauh ini Di daerah mana Outlet di daerah Sebelum Masir putih Namanya apa tuh Apa lu Itu baju-bajunya Import atau Export Nah kita baju Import Di luar Dari depan Dari Turki Cangan Boleh gak tau Gimana sih Cara lu Ngedapetin Barang-barang Branded Brand begitu Dari luar negeri Pula kan Orang biasa tuh Pakainya Gak usah kita sebut Ya nanti Kaling Itu Matahari itu Ya Sanat-sanat Indonesia Dari Bandung Kenapa lu harus Milih dari Luar negeri Kenapa gak ngambil Dari Produk Indonesia aja Oh karena Kalau udah Di luar negeri Kan kualiti Sudah pasti Lebih oke Di Indonesia Gak oke Emang Tapi kalau di luar negeri Hargainya Lebih affordable Sama Kualitinya Lebih bagus ya Jauh lebih bagus Itu cara Cara menentukkan Kualitasnya bagus Gimana Sementara kan lu Di Indonesia Sementara barangnya Itu di luar Kan Lu harus ini dong Harus Cek langsung Bahan-bahan Semuanya Harus cek langsung Gimana lu bisa Mengetahui Kalau bahannya itu Bagus atau tidak Kalau untuk cek bahan Kita kan disitu Bisa minta Sample dulu Sample nya dikirim ke Indo Indonesia Jadi kalau kita cocok Sama produknya Kita bisa lanjut Untuk order Banyak gitu Oh mereka mau Untuk kirim ke Indo Sample Mau Tapi Fokus Kita yang tangguh Tetap Walaupun Satu Satu Sample Tapi Satu Tipe Yang Satu Tipe Satu Sample Itu Jadi Berapa Tipe Di Satu 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 Jadi Barang-barang Itu Semua Setiap Lu mau Kesen Lu harus Minta Sample Nya Dulu Ya Kalau Udah Percaya Kalau Udah Percaya Mudah Kepercaya Naja Sampai Sekarang Kayaknya Lu Gak Bakal Minta Sample Lagi Langsung Aja Ini Bagus Mereka Langsung Ambil Aja Boleh Tau Gak Sekali Belanja Gitu Habis Berapa Biasanya Boi Sekali Belanja Biasanya Bisa 10 Sampai 50 Wow 10 Juta Sekali Belanja Kaling Sedikit Angka 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 Biasa 100 100 Juta Maaf Ya Umur Masih mudah Banget Ya 22 23 Umur Masih mudah Mudah Banget 23 Lu Bisa Melakukan Buka Usaha Itu Modalnya Dari Mana Boy Dulu Ceritanya Aku dari SSA Jualan Jualan Baju Baju Gitu Sampai 2019 2019 Pantai 2019 2019 2013 Kutuk Terakhir Baju 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 Terakhir Terakhir Karena Pandemi Jadi bukanya Ke Sablon 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 Baju Terakhir Yang Menemuin Jalan yang Jadi kita butuh sabonnya karena tidak ada waktu Jadi kita lanjutin yang sekarang aku Benar aja sih yang waktu yang sekarang ini aku juga Broksis yang dianya sama orang Enggak gini, itu modal real Itu di wakil, aku tadi bawa kap, diwakil atau bangun Jadi disini ada kaya Bisa dibilang ya Kerja sama juga sih orang gitu ya Aku yang menjalani dua produknya kalau lu ada kerjasama sama teman gitu ya kayak franchise juga saya bukan franchise ya kalau franchise ambil brand orang ya kayak dia buka cabang tapi pakai nama kita kalau lu ini kerjasama sama seseorang yang ada percaya sama lu ya ada pemodal gitu dari bokap nyokap gitu karena uang segitu gak sedikit loh bagi gue ya tapi gak tau kalau bagi orang yang pengusaha besar-besar emang stay kucing ya bukan-bukan cuma gede banget itu nah lu mulai lu bilang kan mulai usaha gitu itu dari SMA lu ada bakat-bakat dagang itu terinspirasi dari mana kalau terinspirasi sih dari keluarga sebenarnya gak ada juga kita ya namanya EG Injilai kayak pengen tiga uang lebih lah makanya makanya gue lagi cash kayak elektrik satu lagi itu bahasa ngari gitu ya ngeliat peluang lah gitu ya ngeliat orang lain atau ngeliat orang lain ada orang lain yang memotivasi lu atau lu ngeliat orang kok ini keren banget usahanya begini lu ikut hutan atau gimana sih? oh ada-adanya kayak kadang kita kalau ngeliat orang yang jualannya laris rajin kadang bikin iri kan kok iri dengki ya bang? iya 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 ini termotivasi ada temen yang jualan gitu pada saat itu? enggak temen juga kayak orang random dikatapemobili sajam ya itu enggak tau lah bang oh iya 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 pasti jadi lu kepengen juga lah jualan itu terus lu membangun koneksi sama ini lu gimana? membangun koneksi sama temen lu itu kok sampai dia bisa percaya sama lu kan jadi kepercayaan itu gak gampang boy oh dulu ceritanya mereka udah ada cuma di bata waktu itu tutup kan jadi aku tawarin untuk bantu makhluk otak mereka lu yang menawarkan diri? iya emang lu punya APE? karena kita bisa menjadikan karena kita berani karena kita rasa kita punya skill gitu pada saat itu lu punya APE skill lu APE pada saat itu? sampai-sampai lu bisa menjanjikan dan meyakinkan mereka kalau mereka barang mau kuliah sama mama lu nih mungkin bisa di bilang pada saat itu ya maksudnya lu punya apa emangnya? iya kalau sekarang jangan tanya lagi lah ya pada saat itu yang lu bilang mungkin yang pertama kita punya pengelangan di Instagram dan juga di Instagram dan juga di SMA oh lu juga jangan-jangan lu selebgram juga ya dulu ya kalau selebgram gak kalau harusnya banyak itu apa atau dikenal cukup dikenal gitu ya kayaknya gak tapi ya terus lu punya apa sambil-sambil bisa meyakinkan orang lain untuk bisa bekerja sama dengan lu pada saat itu tadi ya aku gak bisa menjadikan banyak tapi kita aku bilang aku mau belajar sama dengan emang ternyata ya syukurnya alhamdulillah berhasil enggak maksudnya lu ngelakuin itu lu yang ngosorin diri mengomongkan diri ke mereka atau mereka memang lagi butuh orang nih buat partner gitu gak? di sisi lain mereka juga butuh terus disitu aku merasa aku kompeten lah bang di bidang-bidang marketing nge-dagang ya terus awal-awalnya mempromosikan itu gimana lu? caranya gimana lu? waktu itu sih aku nawarin langsung mau banyak sejual di mereka mau jual di produk mereka gitu bang lewat langsung jualan di lapak-lapak atau lewat medsos? lewat social media bang pertamanya medsos dulu ya? iya digital terus? udah oke udah jalan aku lagi buka toko mereka oke lagi sempat beberapa kalilah saya berjalan buka toko karena yang pertama kondisi kayak kurang oke dimana lu? gimana lu? di pasir fisio karena informasi sama hari karena kalau di daerah itu untuk dibalas di pari tempat dia menentukan ya betul betul tapi kalau di mal orang otomatis 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 terus? otomatis kemarin sempat struggle itu sempat tutup juga pas corona bukan pas corona waktu itu karena trouble-nya kondisi kondisi toko itu sempat bocor waktu itu pak berapa lama itu? setiap 3 bulan waktu itu pak terus? pembayaran kontrakan gimana? pembayaran tetap lagi pak gak bisa berjual 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 harus ayat kaki dong iya 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 jadi ya kita malah harus bayar kan sempat jatuh tuh cetan jalu jatuh kan posisi jatuh terus lu bisa pamit lagi naik lagi gimana tuh? sebenarnya pas itu kita kliennya sih cuma mau tunggu ada waktu buat perlengsi toko jadi kalau toko udah oke kita bikin penyadu kita bikin satu sampai sekarang sampai sekarang oke bermodalkan keyakinan aja lu bisa sampai sukses ya karena kalau kata gue sukses ya cuma bermodalkan pede dan yakin ya kan? iya iya yakin dan pede terus apa tanggapan orang tua lu dengan keberhasilan lu yang kayak gini mereka tuh pernah gak sih nanya ini anak gue lu pernah gak sih mereka tuh nanya-nanya tentang kegiatan lu lu ngapain sih gimana-gimana pokoknya pernah gak sih mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu sama lu tentang ini anak gue nih kok bisa pemikirannya sampai seperti ini atau ada support gak dari orang tua? kalau orang tua sih supportnya orang tua pengennya orang tua pengennya pekerjaannya ya sama kuliah kuliah? kuliah ya lu sendiri di urusannya apa sebenarnya? oh kuliah di urusannya perumahan perumahan yang berapa yang lu lakukan omset lu berapa paling kecil perbulan? kotor oh ini harus dibilang gue ya gak apa-apa kan kita kan bukan untuk ria atau paber ini kan apa namanya gak ya biasa lah bisa menjadi pemacu semangat untuk orang-orang di luaran itu biar gak gampang apa namanya? drone biar gak drone gitu kalau anak muda sekecil lu aja bisa berhasil masa orang-orang yang udah berumur bisa gak termotivasi sama lu gitu loh gak semua orang itu bisa pemikiran sebilian dulu masalahnya gitu kalau satu bulan terakhir ini mungkin karena mau tahun baru sama Natal kemarin loh hmm itu aku omset online sama offline sekitar 100 kemarin gila itu omset kotor iya kotor walaupun kotor malam denger kata-katanya itu ada berapa digit itu sih mbak tuh satu bulan ya satu bulan itu dulu bulan terakhir ini nah paling sedikit paling sedikit sih ya awal-awal buka sedikit loh mbak paling 5 awal-awal segitu loh pertama kali kita jualan kalian jangan bilang gua kepo karena ini memang acara kepo khusus membuka segala sisi customer gua dan konsumen gua semuanya emang dikepoin nama gua jadi kalian jangan-jangan komplain ini memang acaranya podcastnya lain daripada yang lain podcastnya juga dadakan jadi memang kepo semua ditanya 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 kalau misalnya orang mau jawab kalau tidak kalau mau tanya no problem itu kalian nonton aja udah ya nggak usah ribut ribut oke boy sekarang lagi ini ya di usia lu yang muda ini lu tuh sebenernya dulu kepengennya jadi apa sih kan sekarang nih udah bener-bener jadi pengusaha entrepreneur yang sangat sukses lah misalnya sebenernya lu tuh pernah gak pernah kepikiran bakal jadi apa antara gua gedenya gitu kalau dulu nih kalau dulu nih karena orang tua sering cita ya apa sih orang tua dulu sering cita ke aku kayak sekolah itu makanya jadi ini gitu jadi itu kalau kita sih pengen jadi apa yang orang tua ceritakan itu dulu sih orang tua bilangnya pekerjaan A bagus contohnya kayak pelayaran lah waktu itu orang tua sumpah ceritakan jadi ya dulu sempat ke pengennya itu ceritanya lu cuman kalo itu sekarang sih ya ya kepikiran dia jadi itu intinya lu pengennya pelayaran sebenernya? iya terus terus bisa gagal? bisa gak jadi gara-gara ini? karena udah jatuh cinta meragam? hahaha bisa jadi juga dong oke lah itu cuman kita ceritakan ya aduh nih sekarang kita nanya keseharian lu keseharian lu itu sebenernya ngapain aja sih itu lah muda-muda agam kalau keseharian sih mulai dari pagi ya bang pagi sih kita ngomong sama-sama tubuh sama-sama tubuh main hp sebentar habis itu bikin sarapan biasanya aku bekerja biasanya bang lu sarapan bikin sendiri? sarapan nih sendiri bang bukan ini orang tua biasanya aku bikin sendiri karena paling ya bikin ekto segitu gitu oh lu jaga pelan makan juga ya boleh deh? kurang-kurangnya jaga pelan makan apa lu? senjata dia enggak? aku gak senjata dia juga cuman aku kalau bisa sih yang low calorie sama yang low sugar aja bang ya akhir-akhirnya aja subuhnya gak juga iya terus kalau misal udah selesai selesai subuh gitu kan lu buat sarapan buat makan selanjutnya tuh langsung langsung antar gimana? di fitka wah banyak banget banyak banget tau menggurut fitka banyak hebat nah fitka pasti kenapa lu karena kan memang fitka yang terlalu disini ya iya oke juga baik saya bang nah sebenarnya lu tuh keseharian lu kan udah gitu kerja ya kan kalau lu nih sebenarnya hobi lu itu apa? hobi sih apa ya bang? mungkin gak? lu mirip Dhani tuh temen gua ada namanya Dhani Dhani kalau lu nonton nih lu catatnya kalau misalnya bekerja sama sepatu ke dia yang dilengkap Danu Dhani lu tar Dhani gak? Dhani yang sekarang di Marina Dhani mulai si sepatu jadinya malah jadi dagang wajib wajib tapi masih nyanggung sih sekarang sepatu juga jual iya iya sepatu wajib mau terlengkapnya untuk menunjang gaya kita lah bang ini kan sekarang lu udah sukses nih Dhan ya iya nah pernah gak sih lu punya cerita masa lalu yang gak enak gitu dalam kehidupan lu waktu masih-masih sekolah gitu emm lu pernah gak dibully di sekolah oh kalau dibully sih gak pernah sih bang iya pernah ya cuman yang paling ya gak pernah sih sejauh ini gak pernah kalau punya temen yang yang toxic ada gak sama toxic sih ya tergantung kita nanggupin sebenarnya sih bang kalau kita merasakan toxic ya itu bisa jadi toxic tapi kalau kita gak nanggupin itu toxic ya ya gak toxic sih menurut aku bang kita yang bisa ngeliat langsung ngeliat aja bang kalau misalnya kalau misalnya orang-orang lo udah sukses kan banyak yang dekat-dekat waktu belum sukses kayaknya mau ngeliat juga gak lu ada gak punya temen kayak gitu sejauh ini gak ada cuman karena aku orangnya gak yang begitu gue temen sampe akrab gitu ya akrab sih ada bang semua ya kayak ya tinggal kenal aja oke tapi sendiri gak ada lagi mau oke jadi gue penasaran nih lu tuh sebenarnya anak dari berapa orang bersaudara sih anak keberapa dari berapa orang bersaudara aku 3 bersaudara bang lu 6 tahun ya aku nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 berarti 22 sekarang nomor 2 22 tahun sudah menjadi entrepreneur yang sangat sukses ya itu sekarang kan ada adakan satu ini satu pepatah mengatakan mempertahankan jauh lebih susah daripada meraih dan mendapatkan itu bener gak? betul sih bang karena kayak gitu kalau udah ngerai kita udah mendapatkan itu nah pasti ada rasa malas iya ya iya betul terus cara lu untuk biar konsisten gitu gimana tuh caranya menjalankannya supaya lu konsisten di bidang usaha lu lu ngelakuin apa tuh? supaya lu gak boring gitu biasanya sih yang bikin yang kita jadi kayak unmotivated kalau motivasi itu kita udah ngerasa puas buat dengan apa yang terdapatkan ya? itu kalau ber situasi wajib semuanya jangan langsung merasa puas lah bang karena dirinya kita gak mau berkembang lagi kita rasanya udah cukup gitu jadi staf di situ-situ aja jadi lu sebenernya ini ya apa namanya kiranya masih selalu merasa kurang 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 yang kurang ya jadi kita pun mau berkembang juga kita mau belajar dari orang lain sekarang karyawan berapa kurang lu? sekarang anggota di gudang ada 2 toko 1 oke pernah gak lu ditipu karyawan? oh baru-baru banget jadi bang kemarin kejadiannya ada anggotaku dia gak sengaja waktu sengaja gak tau dia bawa waktu sengaja waktu sengaja aku lihat dari CCTV lu lihatnya dari CCTV? iya betul berapa? iya banyak sih lumayan juga sih ruang krominyalnya berapa? aku gak bisa bilang tapi yang bilang sudah sampai juta lah terakhir aku tanya dia terakhir ngaku 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 juga akhirnya bang terus pada saat itu dimana lu nyigatinnya? lu langsung keluarin atau lu maafin atau lu baporin ke polisi? gimana? oh enggak aku kemarin suruh ditang jawab sih bang karena ya dari awal kita masuk kan udah bilang kalo ya yang penting jujur tang jawab sih bang kalo memang mau pengguna padahal udah ada CCTV masih ada aja orang yang gak jujur ya udah ada CCTV loh iya kan? betul 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 tapi masih bisa kecolongan kayak gitu tuh itu biasanya kalo udah kayak gitu tuh bukan baru pertama orang melakukannya biasanya tuh karena dia udah sering jadi dia ketagihan betul 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 bang itu gimana tuh? kemarin selagi tahu jawab jadinya aku kayak takut ya? iya betul bang kalo penuh jawab udah lah gitu ya betul betul bang kalo penuh jawab udah lah sampai disini aja gitu karena ya kepercayaan itu udah berkurang pasti ya bang mahal kepercayaan bukan berkurang iya betul mahal karena kepercayaan itu memang mahal sekali udah dibobohin susah ya bang susah ya bang susah bang terus lu keluarin? kemarin ya aku sempet ngomong kemarin aku kemarin aku kemarin aku juga aku sempet pengisian pelokaran juga ke dia bang kayaknya biar dia bisa belajar lagi dengan yang patah terbaru biasanya kalo orang seperti itu memang kalo misalnya orang bodoh orang istri orang itu semuanya masih bisa masih bisa saya maafkan ya bang tapi kalo orang kurang jujur kurang jujur itu sulit untuk diperbaiki biasanya karena kalo yang lain masih bisa lah dia mau gimana mau gembel kek mau apa kek kurang sopan masih bisa di ini ya kurang gitu masih bisa diajarin ya kan tapi kalo kurang jujur ini nggak nggak tahu obatnya apa ya bang cuman iya itu sih kejujuran itu nomor satu di atas segalanya ya betul kalo gua ya kalau kurang sopan kurang ini kurang pintar kurang cakep itu bisa diperbaikin bodoh sekalipun bisa diajarin tapi kalo nggak jujur ini memang bukan bener tapi kalo mencuri belakang itu udah biasa ya karena dia udah bukan sekali dua kali soalnya bagaimana padahal pun ya kalo misalnya dia minta mungkin kalo dia terus terang lalu pasti mungkin kayak mana-kaya manapun lu nggak bakal semarah itu walaupun nggak lu kasih ya kan nggak bakal semarah itu kan walaupun nggak dikasih mungkin mungkin aja lu nggak kasih kan namanya kan satu apa itu perusahaan itu nggak semuanya harus dikasih kan walaupun nggak dikasih tapi setidaknya nggak bukan sekecewa itu kan kita kan apresiasi gini ya karena jujur iya betul jadi sekarang nih kira-kira lu mau ngembangin di sisul gimana lagi nih selain di Ocarina tuh Ocarina apa nih Masih? di eh Ocarina sebelum Ocarina sih namanya apa sih? Barset Putih Kak Inkal Market mau lu kembangin dimana lagi di Batu Haji kira-kira mau lu kembangin nggak? iya kayaknya kalo di Batu Haji kurang sih karena di Batu Haji karena di Batu Haji itu udah bisa lihat prospect kayak gitu lagi di Batu Haji bukan ya mungkin ada mau pengembangin online dan ceritain online lebihin ya iya iya bisa dikong lebih menjanjikan online gampang iya sih karena mau diakuin online itu emang mulai jualan betul karena kalo lu lihat lah tempat usaha gue ini dipinggir jalan di perumahan di perumahan ini siapalnya udah tau coba kan tapi ada aja online itu datang karena mau masakannya via online tadi emang iya bener-bener online tuh udah sekarang udah gila-gilaan tamu gue tuh kadang-kadang tuh dari bengkong dari tiban gitu mereka tuh dapat-dapat dari google maps gitu kan oh ya bener-bener kebetulan wah gue cekih dari ngomongnya tuh ini kalian nggak usah konten 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 ini memang gue usun aja lama-lamanya cukur biar bisa gue naik luas ini apa lo kan gue oke sekarang kita tanya langsung jawab ya tanya-tanya langsung jawab oke oke apa warna kesukaan lu abu-abu silver abu-abu terus bagaimana tipe jewek lu yang paling suka lu seperti apa sih tipe jewek lu kalau itu sih nggak yang spesifik sih bang pilih cantik atau manis cantik pilih hitam atau putih enggak kalau putih juga pilih banyak cerita tapi baik atau diem tapi makan dalem banyak cerita dong bang karena kok orangnya nggak bercerita juga sih bang ini yang lebih banyak cerita pilih sahabat atau pacar pacar bang pilih ayah atau ibu ibu pilih adik atau kakak adik pilih melacur atau menikah menikah pilih selingkuh atau nikah siring pilih waduh belum pembayang gitu bang tinggal jawab aja tinggal pilih pilihan yang harus lah pilih pilih ngeladenin orang yang sedang beranggap argumen sama lu atau ninggalin ninggalin pilih teman lama pilih teman lama dia nggak baik atau teman baru tapi baik teman baru tapi baik pilih nagro siap atau rosi nagro siap dikitab mirzadi atau bunda korla dikitab mirzadi banyak guys pembahasannya guys oke karena aku udah dijawab semua sama dia dan cukurnya juga selesai sekarang gua cuma meminta satu kata-kata motivasi untuk anak muda disana yang mau berusaha supaya nggak gampang menyerah ada nggak boleh yang bisa di 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 sharing gitu dibuat untuk menaikkan semangat orang-orang yang nonton tuh kalau anak muda yang sumber 22 tahun aja bisa sukses siapa tau kan orang itu kadang-kadang perlu motivasi juga kadang-kadang supaya biar dia naik semangat motivasi nggak ada sebelum kali ini nah apa itu ya usaha nah apa dia ini berusaha berusaha untuk ngelih mimpi ya oke ini pertanyaan terakhir deh sama lu deh sama lu kira-kira kalau suatu saat nanti lu itu kita kendirikan punya banyak perusahaan ya perusahaan itu kan termasuk kegiatan perusahaan juga ya kalau perusahaan sendiri ada nggak kriteria-kriteria khusus yang bakal lu terima tuh orangnya seperti apa kalau lu mau kerjasama lu yang pertama lu pasti jujur itu yang paling utama yang kedua tanggung jawab yang ketiga mau belajar itu kriteria yang paling utama 3 itu jujur tanggung jawab tanggung jawab mau belajar mau belajar oke tapi kamu nggak salah kan nggak pasangan juga sih bagus percaya nggak pahai dong lu tapi ya pikir sama orang kalau nggak baik berarti satu lagi terakhir ah role model lu tuh siapa sih sebenernya role model sih ada nggak role model lu di entes kemana di mana kayak siapa kenapa lu bisa terinspirasi banget kerja gitu role model sih gansi-gansi juga ya kalau sekarang siapa nih kalau sekarang yang bener-bener jadi role model lu banget mungkin mungkin jadi role model gila ya sampe kalau orang Indonesia gitu nggak ada gitu Indonesia ku orang Indonesia kan juga banyak tuh iya betul ada nggak kira-kira orang Indonesia yang lu jadi role model sih mungkin bukan tapi kayak menurut aku nih yang keren aja ada yang Mohan Mohan? iya dia bidang apa tuh? sama juga kalau di jualan? oke kalau kayak gua kan ada role model gua nih ya role model gua itu Tony and Guy oh Rudi Hadi Suwarno oh Rudi Hadi Suwarno Yopi Andriang Johnny Andriang Peter F. Serah dan Irwanti semuanya itu role modelnya gua dari kesemuanya itu yang bener-bener gua ngerole model ini banget Rudi Hadi Suwarno dan Tony NKI atau yang begitulah kira-kira ya di luar biasa di luar biasa di luar biasa Terima kasih.